Siap. Ini udah. Ini udah. Masuk belum, Mas Dini? Masuk. Udah ya. Selamat pagi Sobat Bahari. Berjumpa lagi dengan sharing session BASDM. Kali ini bersama saya Febrina. Dengan tema Length Best Population Parameters of Short Wind Scat di Kapterus Mako di Straight Waters Indonesia. Yang akan disampaikan oleh Peneliti Lokal Riset Perikanan Tunah Bapak Prawira Atmajarin PAR SPI. Baik langsung saja kepada Bapak Prawira. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Febrina. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi para sahabat Bahari yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama kami di sini. Pada hari ini saya akan berbagi apa yang kami kerjakan di Tokar Riset Perikanan Tunah. Hari ini kita akan berbicara tentang Length Best Population Parameters of Short Wind Scat atau yang dalam bahasa Indonesia lebih kita kenal sebagai ikan layang dales atau dekapterus makrosoma di perairan Selat Bali di Indonesia. Saya, Prawira Atmaja, Kampu Bolon dari Lokal Riset Perikanan Tunah akan memaparkan hasil studi kami tentang topik ini yang kami kerjakan pada tahun 2018. Pada hari ini pembahasan kita dibagi dalam tiga hal. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang dan juga tujuan studi ini dilakukan. kemudian saya juga akan menyajikan materi dan juga metode termasuk kapan dan di mana lokasi penelitiannya, bagaimana metode samplingnya, lalu bagaimana kami menganalisis datanya. Lalu untuk hasil dan pembahasan, kita akan menyajikan komposisi ikan yang tertangkap, struktur ukuran dekapterus makrosomanya, hubungan panjang-panjang, hubungan panjang bobot, kemudian ukuran pertama kali matang gonat, dan juga ukuran pertama kali ikan ini tertangkap. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, sehingga kita agar efektif pengelolaannya kita bagi dalam 11 area. Nah, salah satu area yang produktif adalah WPPRI 573 yang meliputi Selatan Jawa hingga ke Kupang. Dalam perairan ini di Selat Bali alat tangkap yang paling banyak digunakan adalah bukat cincin. Dan di perairan Selat Bali primadona tangkapannya adalah perikanan lemuru. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini perikanan lemuru mengalami penurunan produksi. Mengalami penurunan produksi yang sampai saat ini masih diteliti secara ilmiah dan dalam dua tahun terakhir memang sudah terjadi peningkatan produksi lagi. Nah, untuk ketika perikanan lemuru ini tidak bisa dijadikan tulang punggung karena produksinya yang menurun maka nelayan-lelayan mulai memanfaatkan ikan-ikan lain yang tertangkap agar bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, salah satu jenis ikan yang paling banyak tertangkap di perairan Selat Bali adalah kelompok ikan layang. Seperti yang kita lihat pada grafik ini selain ikan layang ikan yang paling selain ikan lemuru ikan layang merupakan hasil tangkapan terbanyak setelah ikan lemuru dan ikan tongkol. Nah, meski demikian kita masih belum mendapatkan banyak informasi ilmiah tentang bagaimana parameter populasi ikan ini berdasarkan ukuran panjangnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di perairan Selat Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan parameter populasi ikan layang deles yang ada di perairan Selat Bali menggunakan data-data yang terkait dengan panjang seperti hubungan panjang-panjang hubungan panjang bobot ukuran pertama kali tertangkap dan ukuran pertama kali ikannya matanggonat. Penelitian kami lakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan yang menangkap ikannya di perairan Selat Bali dilakukan selama tujuh bulan dari bulan Juni hingga Desember 2018. Kita lihat pada saat ini ini adalah peta lokasi saya citra lokasi penangkapan tidak terlihat. Mbak Feby maaf apakah tidak terlihat ininya materinya terlihat maaf Pak terlihat terlihat ya terlihat sudah oh di Youtube tidak terlihat katanya Mbak Youtube saya cek di Youtube ada kok Pak ada ya oke berarti operator disini mungkin ada nanti Mbak saya lanjutin maaf ya coba saya lanjutin kembali mbak Pak ya sampai sini Mbak ya terlihat ya ya terlihat jadi ini adalah lokasi pelabuhan perikanan Nusantara pengembangan jadi di box berwarna merah itu adalah tempat mendaratnya armada buka cincin lalu di kotak berwarna kuning ini adalah tempat ikan didaratkan kemudian tempat ikan di dikemas dan sebelum dibawa pergi dan juga ditimbang disini lalu di bagian yang hijau ini adalah kapal-kapal lain seperti kapal-kapal yang menangkap menggunakan jaring dan juga pancing untuk kapal-kapal yang ada di wilayah hijau sini pencatatan dan penimbangan dilakukan di wilayah kotak berwarna hijau sini ini adalah gambar pada tahun 2018 dan karena sekarang sudah ada politeknik perikanan di Jemberana mungkin sudah ada perubahan tapi saya pikir tidak akan banyak perubahan jadi seperti inilah lokasi penelitian studi ini dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi ini buka cincin lalu disini ikan ditimbang dan dicatat lalu di bagian yang hijau ikan tempat pendaratan untuk ikan yang ditangkap menggunakan jaring dan pancing lalu disini adalah pencatatan dan penimbangan untuk ikan yang dari jaringan pancing ini adalah perahu buka cincin yang menangkap di pengambungan biasanya dilakukan satu hari jadi one day fishing menggunakan dua kapal umumnya antara ya sekitar kurang dari 30 sekitar 30 GT kapal yang ada di yang mendapatkan di pengambungan kemudian untuk metode samplingnya jadi pengumpulan data dilakukan menggunakan dua kegiatan yang pertama enumerasi jadi enumerasi ini mencatat setiap kali ada pendaratan ikan lalu dari enumerasi ini kita mencatat komposisi landingnya dan juga panjang caga ikan yang tertangkap kemudian secara bulanan peneliti dari kantor saya akan datang ke lokasi yang sekali datang kira-kira 4 sampai 5 hari untuk melakukan pengukuran yang lebih lanjut jika enumerasi diukur hanya panjang caga atau pokleng maka pada saat kami datang kami melakukan pengukuran panjang yang lain dan juga melakukan identifikasi jenis kelamin dan kematangannya pekerjaan ini karena tadi ada enumerasi maka kami butuh data yang bisa diandalkan untuk butuh data yang bisa diandalkan kita juga butuh enumerator yang bisa diandalkan oleh karena itu sebelum kegiatan ini dilakukan kita melakukan terlebih dahulu pelatihan bagi enumeratornya untuk mengetahui bagaimana cara membedakan jenis-jenis ikan yang tertangkap seperti yang tertampil pada foto pada foto ini ini adalah bagaimana cara membedakan ikan layang karena pada perikanan ikan layang di Indonesia itu secara umum ada empat yang sering tertangkap perspesies dan kalau kita ngomonginnya dengan ilmiah itu petugas di lapangan relatif bingung jadi cenderung bingung jadi kita perlu menemukan metode yang memudahkan enumerator untuk mengidentifikasi ikannya tapi juga datanya bisa diandalkan kalau menggunakan cara yang baik untuk mengidentifikasi layang adalah kita melihat dari rahang atasnya lalu kita juga bisa melihat dari banyaknya sisik dan juga bagaimana posisi skutnya di linia lateralisnya seperti ini tapi hal-hal ini akan membingungkan bagian numerator sehingga kita mencoba untuk menemukan ciri tampilan luar yang mudah misalnya seperti ini jadi untuk layang anggur kita hanya sampaikan bahwa pada spesimen yang segar pasti akan berwarna merah ekornya kemudian untuk layang benggol atau dekapterus ruseli kita sampaikan bahwa ikan ini memiliki panjang sirip dada yang melebihi sirip punggung pertama kemudian skutnya akan berada di seluruh linia lateralis yang data kemudian untuk ikan deles dan layang deles dan layang biru ini ketika ukurannya relatif kecil sering susah dibedakan oleh karena itu kita membedakannya dari sirip dadanya karena sirip dada ikan layang deles ini relatif lebih pendek daripada sirip dada si ikan layang biru kemudian kita juga melihat bentuk tubuhnya bentuk tubuh ikan layang deles relatif lebih ramping daripada ikan layang biru yang unik adalah ketika pencatatan tidak pernah tercatat ada ikan layang biru padahal di tangkapan pancing atau jaring sering tertangkap tidak sering maksudnya beberapa kali saya temukan sampelnya mungkin memang bukan daerah penangkapan yang berbeda sehingga di si layang biru ini tidak tercatat dalam komposisi tangkapan ikan layang yang ada di PPN pengambungan kemudian kita juga melakukan pengukuran seperti yang saya sampaikan tadi ada tiga jenis ukuran yang kita ukur yang pertama adalah panjang baku dari ujung rahang sampai di pertulangan sini menuju kaudalnya lalu panjang cagat sampai di ujung cagat siripnya sirip ekornya lalu panjang total hingga seluruh sirip ekornya nah ini adalah cara untuk mengidentifikasi ikan tersebut apakah sudah matang atau belum matang karena ini saya gambarnya saya ambil dari ambar penyartini tapi memang seperti itulah kondisinya bahwa untuk ikan-ikan yang masih immature dia cenderung atau kita sebut TKG1 dia cenderung masih berbentuk seperti benang lalu perlahan sampai dia dimature akan terlihat bentuk dan posisi si jenis kelamin ikan tersebut jadi kalau untuk ikan betina yang kita oh pak kok porpo ini boleh di slide show aja gak jadi terlihat lebih agak besar oh ini tadi sudah saya start show sebentar coba ya pak nah coba saya cek lagi pak saya start show ya iya pak sudah enggak ya enggak ya mbak Kebrina jelas disana atau masih ini note ini masih enggak nah baik pak seperti itu saja sudah ya baik pak itu yang note gak kelihatan yang note tapi ini lebih terlihat agak besar pak coba sebentar ini sebentar tapi ada note nya ya ada no note sepa yang ini maksud saya kelihatan note nya jadi saya terlihat ya baik pak silahkan bapak diambil ini bagaimana ini terlihat lebih lebih jelas pak tidak ada note ya ya tapi tidak ada note nya oke ya baik jadi saya kembali lagi ke sini jadi untuk ikan yang sudah matang gonat dia kita bisa lihat jelas bagaimana bentuk dan posisi si gonatnya posisi si gonatnya oke jadi kita sebut dia sebagai iwana atau juvenile ketika dia masih posisi TKG1 dan TKG2 dan kita anggap sebagai ikan dewasa ketika dia sudah mature smoning dan sped ya untuk data analisisnya kita menganalisis data ini menggunakan regresi linear sederhana untuk yang hubungan panjang-panjang lalu menggunakan regresi power untuk hubungan panjang bobot lalu untuk ukuran pertama kali matang gonat dan untuk ukuran pertama kali tertangkap kita menggunakan model logistik ini adalah ikan komposisi ikan layang yang tertangkap di yang didaratkan di pelaguan PPN pengambungan dari puka cincin seperti yang saya sampaikan tadi tidak tercatat adanya Decapterus Macarelus padahal saat saya mampir di lokasi ada di jaring dan pancing mungkin beda fishing ground kemudian juga terlihat di sini bahwa memang kadang-kadang ruseli lebih banyak daripada makrosoma tetapi makrosoma selalu ada setiap bulannya lalu ini adalah ukuran sebaran ukuran yang tertangkap dari 110 panjang cagat cm sampai 220 mm panjang cagat kita mengukur 3341 ekor ikan nah dari 3341 ekor ikan itu kemudian kita lihat ratanya di sini juga terlihat ada beberapa outlier tapi karena median dan minnya juga masih berdekatan saya pikir ini masih bisa kita maklumi lalu untuk ukuran panjang-panjang terlihat bahwa setiap panjang memiliki korelasi yang erat antara satu dengan yang lain kita juga bisa lihat dari koefisien determinasi yang tinggi dan kenapa kita lakukan pengukuran kita hubungkan antara panjang-panjang karena panjang itu bisa digunakan untuk menduga bobot sedangkan kadang-kadang ada ikan-ikan yang ketika dilatakan sudah rusak atau ada literatur lain yang menggunakan jenis panjang yang lain sehingga dengan adanya hubungan panjang-panjang ini kita mempunyai nilai konversi saat membutuhkan konversi dari satu jenis panjang ke jenis panjang yang lainnya lalu ini adalah hubungan panjang bobot terlihat bahwa seluruh seluruh metode pengukuran memiliki hubungan yang erat dengan bobot jadi kita bisa kita bisa yakin menggunakan panjang untuk menduga bobotnya dan ukuran panjang yang paling bisa diandalkan untuk menduga yang paling baik semuanya bisa diandalkan tapi yang paling baik yang bisa digunakan untuk menduga bobot adalah panjang totalnya untuk ikan layang deles di perairan Selat Bali kemudian dari hubungan panjang-panjangnya saya pisahkan antara total length pop length dan standard length saya pisahkan lagi antara jangka dan betina kemudian saya pisahkan lagi antara iwana dan dewasa dan terlihat bahwa memang pada seluruh jenis kelamin dan seluruh fase hidupnya ikan ini ikan ini adalah ikan yang hyperalometrik atau alometrik positif pada perairan lain memang kita temukan bahwa hampir seluruh pola pertumbuhan ikan ini adalah alometrik positif hanya ada beberapa atau sedikit yang isometrik dan langkah sekali saya temukan yang dilaporkan alometrik negatif atau hyperalometrik untuk ukuran pertama kali matanggonatnya terlihat bahwa ukuran matanggonat ikan yang betina lebih pendek daripada ikan yang jantan untuk ukuran matanggonat ikan betina adalah 162 mm pokleng sedangkan untuk ukuran pertama kali matanggonat ikan jantan adalah 164 mm pokleng sedangkan ukuran oh ya di beberapa hal ini mirip di beberapa perairan dan ada juga yang berbeda bisa berbeda karena perbedaan metode dalam mengestimasinya juga bisa karena perbedaan kondisi dan lokasi penangkapan nah untuk ukuran pertama kali ikan tertangkap kita bisa lihat bahwa ukuran pertama kali ikan tertangkap pada pada alat tangkap buka cincin untuk layang jeles di Selat Bali adalah 174 mm pokleng memang ukuran ini lebih besar daripada ukuran dia pertama kali matanggonat sehingga kita bisa mengatakan bahwa ikan layang yang dipanen itu setelah mereka bertumbuh dan mencapai ukuran kedewasaannya namun meski demikian kita tidak juga langsung bisa mengatakan bahwa buka cincin sangat baik digunakan di perairan Selat Bali karena ini adalah perikanan yang multi spesies sehingga kita perlu melihat lagi untuk jenis-jenis ikan yang lain seperti ikan tongkol dan jenis-jenisnya juga ikan sardin dan jenis-jenisnya jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah ukuran panjang sangat berpengah sangat erat hubungannya dengan ukuran bobot kemudian pola pertumbuhan ikan layang dales di perairan Selat Bali adalah lometrik positif lalu ukuran pertama kalimatanggonat untuk jantan adalah 164 mm pokleng dan untuk betinanya 192 mm pokleng dan ukuran pertama kali ikan tertangkap adalah 174 mm pokleng persantunan saya mau mengucapkan terima kasih juga bahwa penelitian ini didanai oleh Kementerian Kelaklautan Tantan Perikanan Melalui Dana Penelitian Jeloka Riset Perikanan Tuna dan juga saya sampaikan terima kasih saya kepada Bapak Ibu di Kelabuan Perikanan Santara Pengambangan dan juga pada enumerator yang telah membantu dari penyiapan data hingga kegiatan ini bisa selesai dilaksanakan dan demikian Mbak Febrina yang saya sampaikan saya ucapkan terima kasih dan diskusi sangat diharapkan pada pertemuan kita kali ini terima kasih Mbak Baik terima kasih kepada Pak Prawira atas paparannya baik langsung saja kita masuk kepada sesi pertanyaan ya Pak tanya jawab untuk pertanyaan yang pertama musim pemijahan ikan layang ini itu di bulan apa aja Pak pertanyaan pertama silahkan Pak kalau untuk tahu musim pemijahan saya perlu analisis lagi kayaknya Mbak karena juga jadi gini kalau untuk musim pemijahan itu kita memang harus analisis datanya time series sementara ini kan kita harus akui bahwa untuk pencatatan di pelabuhan sendiri itu masih berupa ikan layang sering di beberapa tahun belakangan jadi belum dipisahkan layang apa dan layang apa jadi saya juga belum ketemu ada penelitian musim pemijahan ikan ini tapi untuk bagaimana kalau kita mau menangkapnya atau bagaimana kapan menangkapnya itu kita juga bisa lihat dari peta penangkapan ikan yang dikeluarkan oleh balai riset dan observasi laut tapi untuk musimnya kapan saya mohon maaf saya belum bisa memberikan jawaban pastinya karena memang saya belum temukan hasil risetnya baik pak terima kasih terima kasih jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya untuk menjaga kepunahan kepunahan ikan layang layang ini langkah langkah apa pak yang kalau kalau kita bilang kepunahan masih jauh kayaknya soalnya juga dalam penangkapannya kan dia masih masih ada ya masih ditemukan sering tidak ada masalah yang signifikan lalu seperti yang tadi kita lihat alat tangkap yang digunakan juga relatif aman buat si ikan layang tapi secara secara normatif ya bagaimana mencegah kepunahan ikan ya dengan tidak menangkapnya secara berlebihan membiarkan dia dewasa dan berkembang dia terlebih dahulu tidak merusak lingkungannya hal-hal yang seperti itu untuk mencegah kepunahan ikan ini berarti alat tangkapnya masih sejauh ini masih ramah lingkungan ya pak yang saya lihat dari hasil penelitian ini karena tadi ukuran pertama kali tertangkap masih lebih besar daripada ukuran pertama kali dia matang gonat ini relatif aman untuk ikan layang tapi balik lagi karena perikanan bukan cincin itu kan dia multi spesies jadi kalau untuk perikanan yang lain seperti tongkol yang relatif lebih besar dan juga ukuran matang gonatnya relatif juga lebih besar saya belum bisa simpulkan baik pak untuk pertanyaan selanjutnya pak boleh tolong dijelaskan kembali ukuran panjang panjang sangat erat pada pertumbuhan bobot ikan layang ini ya pak boleh bapak tolong jelaskan kembali pak maksud ukuran panjang sangat erat ini gimana pak ya jadi maksudnya kalau kita memiliki data panjang ikan kita bisa juga menduga berapa bobotnya jadi kan tidak di semua lokasi ikan itu ditimbang satu persatu tetapi ada beberapa enumerator yang mengukur ikannya nah jadi dari ukuran ikan itu kita bisa menduga bobotnya berapa jadi untuk penelitian itu penting karena data panjang ini powerful ya dari data panjang ini apalagi kalau dikumpulkan secara time series kita bisa menduga kondisi si ikan untuk pertanyaan selanjutnya faktor dan kondisi apa yang mempengaruhi dalam penelitian ikan layang ini pak gimana faktor dan kondisi apa yang mempengaruhi penelitian dari ikan layang ini faktor dan kondisi apa yang mempengaruhi penelitian ini ya detailnya gimana mbak saya masih belum paham maksudnya dalam penelitian ini pasti kan terdapat faktor-faktor dari ada eksternal atau faktor biologis dari sisi ini saya bersyukurnya penelitian kali ini tidak banyak kendala ya mbak maksud saya pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak-pihak yang ada di lokasi sangat membantu jadi dari kantor saya juga lokasi penelitiannya mudah kita jangkau sehingga saya tidak kalau faktor apa yang mendukung ya itu tadi faktor apa yang menghambat ya sebenarnya penelitian ini akan sangat baik jika diteruskan sebenarnya begitu tetapi karena memang mandat kantor saya fokusnya keperikanan tuna dan waktu itu kita memang ada kaitannya dengan pelagis kecil sebagai umpada ikan tuna kita kerjakan pada saat itu saya sangat berharap jika ada teman-teman akademisi yang berdomisi di sekitar Bali ini bisa sangat baik jika terus dilanjutkan sehingga punya data yang lebih panjang secara time series jadi kita bisa lebih banyak membicarakan pengelolaannya dan lebih banyak tahu tentang ikan ini daripada jika dikumpulkan selama tujuh bulan ini baik Pak mengenai tadi Bapak bilang pengelolaan ya apakah pengelolaan dari ikan ini termasuk sulit Pak? pengelolaan ikan pengelolaan ikan di perairan kita kan dilakukan itu kan perikan multi spesies ya Mbak jadi sulit atau tidaknya sama semua sih Mbak jika jika nelayan dan pemangku kebijakan bersinergi saya rasa tidak ada yang sulit dan memang tantangan kita adalah bagaimana mengumpulkan data yang baik sehingga kedepannya kita bisa merekomendasikan kebijakan yang berbasis sains jadi kalau sulit sejauh ini seperti saya sampaikan tadi belum ada masalah yang mendasar ditemukan pada perikanan layak jadi tidak belum menemukan kesulitan Pak pertanyaan selanjutnya hubungan panjang bobot menunjukkan ikan ini memiliki pola pertumbuhan alometrik positif yang dimaksudkan pertumbuhan alometrik positif seperti ya Bapak alometrik positif itu berarti pertambahan bobotnya itu lebih dominan dari pertambahan panjangnya jadi ikan ini kelihatan montok Mbak gempak jadi dia seperti lebih gemuk jadi kalau sebenarnya hubungan panjang bobot ini pola pertumbuhan ini lebih baik jika kita berbicara tentang ikan ini di lokasi yang lain jadi misalnya oh ikan layang deles di lokasi A ikan layang deles di lokasi B atau beda waktu ikan layang deles 10 tahun lalu mungkin kita bandingkan dengan ikan layang deles yang sekarang bagaimana nih pola pertumbuhannya apakah pola pertumbuhannya tetap seperti itu atau malah ada perubahan jadi pola pertumbuhan yang lebih besar dari tiga itu kan berarti pertumbuhan bobotnya lebih dominan daripada pertumbuhan panjangnya sehingga ikan ini terlihat lebih montok lebih gemuk baik Pak masih berlanjut pertanyaannya mengenai pertumbuhan bobotnya yang lebih yang lebih panjang atau lebih cepat pertumbuhan bobotnya itu di betina atau pada jantan Pak dalam penelitian ini kalau tadi kita perhatikan dari tayangannya untuk pola pertumbuhannya mereka relatif jadi sama ya sama-sama panjangnya halometrik positif saya share dulu boleh disini kan yang jantan dan betina relatif sama ya Mbak jadi kalau kita lihat memang dari 90% confidence length dari base loopnya itu si relatif sama sih Mbak tidak banyak perbedaan berarti relatif sama ya antara jantan dan betina baik Pak untuk pertanyaan selanjutnya apakah nantinya akan ada penelitian di lokasi lain mengenai tentang ikan layang ini Pak kalau penelitian ikan layang saya lihat banyak ya Mbak jadi akademisi juga dari universitas banyak yang melakukan penelitian ikan layang lalu beberapa LSM yang terkait dengan pelagis kecil juga ada beberapa yang melakukan penelitian ikan layang jadi saya sih ikan layang karena harganya juga tidak mahal sampelnya lalu ikannya banyak mudah ditemukan dimanapun saya yakin kalau untuk penelitian ikan ini di lokasi-lokasi yang lain itu pasti akan selalu ada tapi apakah kami akan melanjutkan penelitian ikan layang ini ya saya juga belum bisa menjawab karena adanya perubahan fokus dan perubahan urgensi apa yang harus teliti itu juga mempengaruhi lokasi-lokasi yang kita teliti di kantor berarti belum akan ada kelanjutan dari penelitian ini Pak kalau untuk kantor saya Mbak iya saya per Januari juga masih bingung Mbak kantor saya baik Pak baik Pak untuk pertanyaan selanjutnya hubungan panjang-panjang ditentukan dengan menggunakan regresi linear sederhana apa beda tadi dari linear sederhana dan allometric positif itu beda ya Pak kalau regresi itu kan ada yang regresi linear sederhana ada yang jadi perbedaan ini Mbak perbedaan pada hubungan dari faktor independen dan dependen variable independen dan dependen jadi kalau regresi linear sederhana itu kan persamaannya Y sama dengan A plus BX sedangkan yang untuk panjang bobot itu ternyata memang perfavor tumbuhan itu dia Y sama dengan A plus B pangkat X jadi memang untuk memutuskan kita menggunakan regresi yang mana tergantung dari kondisi data kita jadi kalau kalau kita gunakan regresi linear sederhana untuk hubungan panjang bobot pasti konfisien determinasinya tidak akan sebesar jika kita menggunakan regresi yang power demikian juga untuk hubungan panjang-panjang kita bisa lihat dari bentuk grafik bentuk plot yang terbentuk dari faktor X dari X dan Y sebentar jadi ini kan hubungan panjang-panjang ya Mbak itu kan kelihatan bahwa dia memang Y sama dengan A plus BX garisnya itu memang garis linear sederhana sedangkan untuk yang terlihat kan? terlihat kan? terlihat Pak? ya terlihat Pak sedangkan untuk yang ini kelihatan bahwa dia bukan garis lurus dia tidak linear sederhana tetapi dia mengikuti pola persamaan Y sama dengan A plus B pangkat X jadi memang ya begitulah memang kurva pertumbuhan antara panjang dan sehingga tidak bisa kita sama-sama gunakan regresi linear sederhana atau yang power untuk panjang-panjang untuk panjang kecuali kecuali kalau kita mau mengkonversi kita modifikasi dulu persamaannya jadi kita logaritmikan dulu panjang dan bobotnya itu juga bisa membentuk kita juga bisa pakai yang regresi linear sederhana untuk hubungan panjang bobot tapi tadi bukan langsung bukan langsung menghubungkan antara panjang dan bobot tetapi log panjang dan log bobot baik Pak pertanyaan selanjutnya ukuran pertama kali matang gonat ikan layang deles ini kan yang jantan itu 164 ya Pak dan ukuran ini lebih kecil daripada ukuran pertama kali tangkap ya Pak itu boleh telah dijelaskan Pak iya jadi memang ukuran itu lebih kecil daripada ikan yang pertama kali tertangkap sehingga kalau ada ikan yang ditangkap kita bisa mengasumsikan bahwa besar sekali kemungkinan paling tidak ada 50% kemungkinan bahwa ikan ini itu sudah sudah matang gonat jadi ini ikan paling tidak dalam hidupnya dia sudah pernah satu kali memijah sehingga satu kan kalau ikan itu memijah bisa sampai puluhan hingga ratusan ribu per kali pemijahan jadi kalau satu ekor ditangkap kalau kita sudah menganggap dia sudah pernah melakukan pemijahan jadi sudah ada penggantinya begitu Mbak jadi ikan yang kita panen ini sudah pernah menghasilkan ikan lain sehingga ini ramah untuk dipanen ada pertanyaan apakah ikan layang dales ini hanya ditemukan di Selat Balai atau ada di tempat lain Pak di perairan lain ada ikan layang dales ini banyak banget sampai di Korea juga ketemu jadi memang ikan ini saya pikir pola penyebarannya luas sekali saya di Korea juga pernah lihat ikan ini jadi memang ya dia tersebar luas seluruh Indonesia juga ada oh baik berarti sudah sampai di Korea penyebaran ikan ini nah itu makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau potensi masih akan ada yang meneliti ikan ini saya pikir besar karena ikannya relatif tidak mahal kemudian mudah didapatkan sehingga ya kalau ada yang memeliti tidak susah metode yang digunakan juga relatif sederhana untuk penelitian ini mungkin Bapak ada kata-kata atau penyampaian pada pagi hari ini Pak tentang mengenai penelitian ikan deles ini ikan layang deles ya yang mau saya sampaikan tadi memang pada ikan layang deles ini terlihat bahwa ukuran pertama kali dia tertangkap relatif lebih panjang daripada ukuran pertama kali dia matagona tetapi tidak serta-merta juga kita langsung bisa menganggap bahwa oh iya berarti perikanan perikanannya aman banget sehingga langsung aja naikin lagi enggak karena kan memang ini multi spesies ya mbak ya tidak bisa pada satu spesies ini kemudian kita langsung mengatakan bahwa ini sangat aman karena kita perlu pertimbangkan lagi ikan-ikan yang lain kemudian saya berharap ada ada pencatatan yang makin hari makin baik di tiap-tiap pelabuhan kita sehingga tidak lagi berdasarkan satu genus misalnya begitu jadi alangkah baiknya jika memang ikan-ikan itu mulai kita pisahkan pencatatannya berdasarkan spesiesnya juga adanya monitoring atau koleksi data panjang sehingga untuk penentuan kebijakan di masa mendatang kita betul-betul bisa menghasilkan kebijakan yang berbasis sains berbasis ilmiah untuk pengelolaan perikanan di Indonesia baik bapak terima kasih atas sharing session pada pagi hari ini terima kasih paparannya terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya terima kasih kepada sobat bahari yang sudah menyaksikan sharing session pada pagi hari ini terima kasih kepada bapak prawira dan terima kasih kepada loka riset perikanan tentunya sampai bertemu pada seri session selanjutnya tetap jaga stamina dan tetapkan protokol kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi hari ini selamat pagi hari ini selamat pagi hari ini terima kasih Terima kasih.